Intro Jadi ini kegiatan ini adalah kegiatan pertama itu rapat koordinasi dan pelantikan pengurus warung yang bergabung dalam forum ini adalah para wakil rektor yang di bidang kemahasiswaan kemudian wakil direktur di bidang kemahasiswaan jadi ada di beberapa satus itu kan ada di WR1 yang bergabung dengan akademik dan kemahasiswaan kemudian wakil rektor 3 kemudian juga ada wakil direktur di bidang kemahasiswaan di politik negeri saya atau di sekolah tinggi kita ya wakil ketua bidang kemahasiswaan jadi ini adalah forum komunikasi atau untuk para pimpinan perbuatan bidang kemahasiswaan jadi hari ini adalah kita membentuk menjadi lembaga ya kalau kemarin kan hanya forum sekalian jadi kita sepakati tadi tadi pagi kita sudah dapat dengan para deklarator ya yang merupakan pimpinan nasional dan wilayah jadi kita bagi ada 12 wilayah ya nasional itu wilayah itu ada ketua atau dulu namanya sebutnya lurah nah sekarang kita akan mengganti dengan ketua ya ketua wilayah dan sekretaris wilayah jadi para ketua wilayah dan sekretaris wilayah dan ketua nasional dan sekretaris nasional itu menyempatati untuk melembabakan forum komunikasi ini menjadi sebuah lembaga yang permanen nah itu tadi akan kita deklarasikan disini kemudian akan dilantik oleh Ibu Direktur Pembelajar dan Pembelajar dan Pembelajar dan Pembelajar dan Pembelajar dan Kementerian untuk mencari nah rencana kita akan melakukan tahpat kerja itu pada bulan Maret kita rencanakan ya dan tadi tempatnya di lembok ya dan tadi ya sebagai pantat maksud apa namanya? Mataram ya jadi nanti akan dibahas program kerja dan apa-apa saja yang akan kita lakukan dalam satu tahun ini periode satu tahun sengaja gak bisa lakukan 2 tahun disiapkan seperti apa itu dia kira-kira kenapa kamu pilih di Bali? ya di Bali pertama tempat sekian ya Balinya kemudian kita juga ambil momen ini di awal tahun mudah-mudahan juga ada semangat Bali ini kan memulihkan dari kondisi pandemi itu kita sudah melihat di Bali kita juga dalam tangga itu untuk meramaikan apa namanya kebangetan kembali ini Bali sebagai tempat wisata sebagai tempat untuk ikhni penasional ya nah itu menjadi simbol juga bagi kebangetan itu jadi kira-kira jadi Bali ini memang tempat tempat yang paling tepat menurut kami untuk menyelenggarkan acara seperti ini ini selain langsung disini juga ada daring pak ya? ya, daring beserta itu akan diikuti terutama pada saat-saat sesi eh sambutan ya paparan dari eh kementerian ya dari direktur dan dari pusat prestasi prestasi nasional karena kalau yang eh rum rembuknya itu eh apa namanya itu hanya yang hadir disini yang mengikuti jadi ketua dan sekretaris di 12 wilayah itu semua hadir disini dan nasional nah belum kalau sebelumnya kan masih forum selatuh nah jadi perbedaannya disitu kita akan melembagakan nah makanya kalau lembaga kan ada formalitas perlantikan jadi memang sebetulnya ini bukan raksa jawa itu ujuk-ujuk enggak ini sudah ada keinginan sudah cukup lama ya walaupun kemarin kan masih belum begitu mengkristal karena saat ini sudah sudah sangat mengkristal dan memang diperlukan untuk ini karena juga kita perlu ada apa namanya lembaga yang lebih agar lebih kuat ya kita juga punya apa namanya eh forum yang resmi lah pada yang resmi kalau sebelumnya forum silaturahmi itu udah berapa tahun eh saya pikir udah lebih dari 10 tahunan lebih 2 tahun lebih 15 tahun tapi sifatnya ya silaturahmi konformil ya makanya sebutannya pun lurah padahal masih selaja presiden presiden gitu kita dibawah sekali jauh sekali itu kan nah itu ada sambang lurah itu yang terlalu formil jadi ya kan nah itu sebutan-sebutan lurah itu menjadi sebutan yang tidak tapi ada keinginan kuat banyak pihak yang kemudian pengen agar ini lebih kuat gitu ya lebih eh formil sehingga punya juga eh beginning posisinya juga lebih baik gitu kan agar suara-suara keras semakin didengar ini di grafik pak mungkin apa yang menjadi fokus forum ini pada tahun ini yang pertama itu ada beberapa apa namanya isu nasional yang terkait ke masjid soalnya termasuk salah satunya kan terkait dengan implementasi yang di kampung terkaitkan juga diwajibkan untuk membuka satuan tugas satyas di kampung nah bagaimana itu mewujudkan ya itu gak mudah karena ada rentak rentakannya tanpa tahapan yang harus diikuti dan tidak semua kampus memahami isu agar kita dengan melalui forum ini juga sekaligus untuk bagaimana agar pekanisme ini lebih sempat dilaksanakan dan terwujud satu satu yang kedua event nasional malamah nasional itu juga perlu kita remukan waktunya tempatnya sinerginya sehingga tidak overlapping ya karena banyak agenda nih ada selesai dari 20-an event nasional yang ditagir oleh kemendirian maka itu tidak mudah untuk menjalankan dan itu pertemuan-pertemuan seperti ini untuk menyamakan persepsi kemudian juga menyamakan apa namanya bagaimana kita mencintronkan dengan program-program di tempat masing-masing dan kemudian juga untuk ke tempat-tempat kelihatan gitu juga terima kasih 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 terima kasih